Presiden Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menggelar konferensi pers bersama di Tokyo pada Rabu 27 Juli 2022. Dalam konferensi pers itu, Perdana Menteri Kishida menyebutkan kunjungan Presiden Jokowi adalah momentum untuk mempererat hubungan kedua negara. Kami akan menjadikan kunjungan Presiden Jokowi Dodo kali ini sebagai momentum untuk lebih lanjut mempererat hubungan Jepang dan Indonesia. Mengingat kita akan memperingati 65 tahun hubungan diplomatik dan 50 tahun persahabatan dan kerjasama Jepang-ASEAN pada tahun depan. Bersama dengan Indonesia, Jepang akan berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan kawasan dan dunia. Setelah konferensi pers, PM Kishida dan Jokowi akan melakukan sesi pertemuan working lunch dan akan membahas soal isu global serta isu kawasan Asia. Sementara itu, pembahasan kerjasama internasional antara lain soal pelucutan senjata dan isu nuklir penguatan fungsi PBB. Diketahui, setelah menempuh penerbangan selama 3 jam dari Beijing, China, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana beserta rombongan tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang pada Rabu 27 Juli 2022 pukul 00.00 lebih 30 menit waktu setempat. Presiden Jokowi dan Ibu Iryana melakukan penerbangan ke Tokyo dengan didampingi beberapa staff. Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Laha Dalia. Terima kasih telah menonton!